Pemerintah World Water Forum ke-10 akan diselenggarakan dan sudah dibuka ya pada hari ini mulai tanggal 18 hingga 25 Mei mendatang. Ini merupakan gelaran membahas sektor-sektor terkait air dalam level internasional. Dan forum ini mempertemukan para peserta dari berbagai tingkatan dan bidang termasuk politik, lembaga multilateral, akademisi, masyarakat sipil hingga sektor swasta. Berikut ulasannya untuk Anda. Kita harus terlebih dahulu mengetahui itu apa forum World Water Forum ke-10 yaitu forum air sedunia begitu ya. Dengan tema pada 2024 ini yaitu air untuk kesejahteraan bersama diangkat di Bali ya di Denpasar Bali atau pusatnya di Indonesia 2. Dihadiri sejumlah tamu undangan setingkat Kepala Negara dan sudah dihadiri ya berapa pejabat setingkat Kepala Negara termasuk juga Perdana Menteri maupun dari perwakilan Perdana Menteri. Apa saja yang menjadi fokus pembahasan? Kemudian kalau kita lihat pembahasannya adalah isu soal konservasi air. Ini yang menjadi fokus pembahasan untuk WWF pada ke-10 ya di Bali pada 18 hingga 25 Mei mendatang tadi laporan teman kami di Bali. Kemudian fokus selanjutnya yaitu ketahanan pangan dan energi termasuk untuk pencegahan bagaimana mitigasi bencana alam yang terjadi di masing-masing negara dibahas dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT World Water Forum ke-10 di Bali. Kita harus lihat juga kemudian yang menjadi pokok pembahasan fokus dari Indonesia dalam ajang World Water Forum ke-10 itu ya tadi dijelaskan juga oleh rekan kami di Bali, Karim Nur Salim, bahwa ada sejumlah kesepakatan internasional melalui sidang majus umum PBB terkait dengan hari danau sedunia atau World Lake Day yang akan diperingati nanti. Kemudian pembentukan Center of Excellence terkait dengan isu-isu air dan juga perubahan iklim. Tadi laporan dari teman kami di Bali menyebutkan titiknya ada di Asia Pasifik untuk Center of Excellence ini di Asia Pasifik. Dan juga tidak hanya World Lake Day dan juga Integrated of Excellence juga dibahas begitu. Integrated Water Resources Management secara terintegrasi khususnya di pulau-pulau kecil. Karena kalau kita lihat di Indonesia banyak ribuan pulau yang ada di tanah air termasuk pulau-pulau kecil. Ini harus ada integrasi ya sumber daya air yang dimiliki oleh sebuah negara. Maka Indonesia memutuskan untuk memasukkan pembahasan ini di World Water Forum ke-10 di Bali. Dan juga berupaya untuk memasukkan lebih dari 100 proyek konek konkret begitu ya di bidang air. Konkret di air antarintas kementerian. Tidak hanya di Bapenas dan juga kementerian PWPR termasuk dari kementerian-kementerian lainnya yang disebutkan dalam forum di Bali pada kesempatan kali ini. Kalau kita lihat juga sejarahnya, forum ini sebenarnya peminusnya terjadi setiap 3 tahun sekali. Artinya setiap 3 tahun sekali terjadi forum ini yang dimulai pertama kali di Maroko di tahun 1997 ya. Kemudian di Belanda, Jepang, Meksiko, Turki, Perancis, Korea Selatan, Brazil hingga ke Senegal. Dan untuk pertama kalinya kita menjadi tua rumah di tahun 2004 dengan tema air untuk kesejahteraan bersama. Itu tadi kami jelaskan ke Anda begitu ya. Bagaimana awal mula forum air sedunia atau yang akrab disapa dengan World Water Forum yang digelar di sembilan negara sebelumnya.